Intro Hidup harmonis bersama alam menjadi salah satu prinsip kehidupan masyarakat Dayak di berbagai kampung di Kalimantan, Indonesia. Dengan memiliki bentangan alam dan hutan yang luas, mereka memadukan sebuah budaya dan tradisi kehidupan mereka dengan memanfaatkan kekayaan alam yang sudah ada sejak lama. Budaya dan tradisi menenun dan menganyam sudah ratusan tahun yang lalu mereka lakukan. Mereka menganyam dan menenun awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hasil anyaman dipakai untuk keperluan kegiatan di ladang, sedangkan tikar untuk kebutuhan rumah tangga. Hasil tenunan dipakai untuk upacara adat atau kegiatan-kegiatan kebudayaan. Semua bahan-bahan untuk membuat anyaman ataupun kait tenun, awalnya masih banyak tersedia di dalam hutan di sekitar mereka. Di tengah maraknya pembukaan kawasan hutan untuk dikonversi menjadi perkubunan skala besar ataupun pertambangan, beberapa masyarakat dayak masih melakukan budaya menganyam dan menenun. Keterancaman akan berkurangnya bahan baku untuk kerajinan tangan ini sepenuhnya mereka sadari. Kebiasaan menganyam itu ada sejak ada dayak. Karena anyam-menganyam itu bahagian daripada kepentingan kehidupan masyarakat adat dayak di Kalimantan. Karena itu kami sebagai penerus suku dayak pada generasi ini ingin sekali membudidayakan tanaman-tanaman yang terkait dengan anyam-anyaman. Kalau dulu hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah di dalam perkembangan zaman ternyata sudah mulai bergeser ke komersil. Nah pada saat ada pembeli, jumlah pengrajin berkembang pesat. Pada saat saya dulu masih remaja ya, tidak ada usaha lain di kampung ini. Dan orang tua kita juga usahanya menganyam. Jadi otomatis saya harus belajar untuk mencari uang itu dari anyaman. Saya mulai menganyam itu dari tahun 1984. Saya masih SD waktu itu. Saya belajar anyaman itu dengan orang tua saya sendiri, dengan ibu saya. Setiap saya pulang sekolah saya belajar. Saya tidak harus dibimbing gitu. Cuman karena ada anyaman di rumah, ibu saya tinggalkan. Sebentar saya pegang gitu. Saya niru dari yang sudah ada. Saya dulu mulai menganyam itu harga anjat itu Rp 2.500. Sampai sekarang yang sering saya bikin itu dengan harga Rp 70. Tapi saya ingin ada peningkatan lagi di bidang pelatihan ya. Untuk supaya bisa menghasilkan anyaman itu yang lebih baik lagi. Dan mereka bisa menuruti kemauan pasar. Melihat potensi yang dimiliki masyarakat lokal, yaitu kemampuan menganyam dan menenun, serta masih adanya kebutuhan bahan baku, beberapa LSM dan lembaga lainnya mencoba membangun sebuah gerakan berkelanjutan untuk mempromosikan kerajinan tradisional dan juga mata pencarian berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Sejak 2008, beberapa lembaga ini bergabung dengan sebuah nama KRAF Kalimantan, yaitu jaringan pengrajin tradisional dan kelompok mendukungnya. Mereka belajar untuk mengembangkan produk, pemasaran, desain, keuangan, dan bagaimana menguatkan kelembagaan para pengrajin. Kita melakukan penguatan-penguatan kelompok. Di desa Pendaketapi itu ada namanya satu kelompok, kelompok mawar namanya. Nah, untuk desa pantai itu kelompok pelangi. Masing-masing kelompok itu ada 20 orang. Penguatan kita lebih mengarah kepada mereka untuk budaya manyam itu tetap harus berjalan dan berlanjut. Nah, ya mereka harus didampingi terus berkaitan dengan kualitas, bagaimana tingkat pasarnya sendiri, jumlah produknya sendiri. Namun dari jumlah produk itu sendiri, mereka banyak sekali kendala-kendala, terutama bahan baku. Ya, kalau untuk produk sendiri, sebetulnya di tingkat masyarakat mereka masih dalam bentuk tikar, seperti itu. Nah, melalui program JK kita meningkatkan nilai dengan mengubah bentuknya juga lebih fungsional, seperti menjadikan tas, dan itu tidak hanya dilakukan di tingkat pemasaran, tapi juga di tingkat kelompok masyarakat juga mereka sudah mulai lebih kreatif membangun atau membuat desain-desain baru untuk dijual langsung ke buyer. Di tahun 2011, beberapa staff diantama dan data itu mengikuti kegiatan action visit yang diadakan oleh NTFP ke Filipina. Kami belajar banyak tentang bagaimana mengelola suatu unit bisnis, prosedur, bagaimana promosi, bagaimana pengembangan produk juga, dan bagaimana lebih meningkatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Banyak pembelajaran sebenarnya yang kami dapat dari kegiatan action visit itu, dan kembali ke sini dengan visi yang lebih besar untuk pengembangan produk. Bagi kami, CMM menjadi satu bagian dari jaringan keraf Kalimantan sangat terbantu untuk itu tadi ya, untuk ketersediaan bahan baku, kemudian promosi dan pemasaran, kemudian peningkatan-peningkatan kualitas. Artinya bahwa dengan adanya keraf Kalimantan, tenun ikat, daya, dan kerajinan bisa diperkenalkan kepada pihak lain, baik itu nasional, maupun internasional, kemudian kualitas dari tenun itu meningkat, dan ketersediaan bahan baku juga mulai tercukupi. Keraf Kalimantan memfasilitasi pemasaran dan promosi hasil-hasil kerajinan dari pengerajin jaringan keraf Kalimantan. Ini dilakukan mulai dari tingkat lokal yang dibantu oleh teman-teman mitra keraf Kalimantan, juga di tingkat nasional dan internasional melalui Borneo SIG yang merupakan unit usaha dari keraf Kalimantan. Saat ini, pengerajin seperti Ibu Ani di Kutai Barat, Ibu Kursiah di Kapuas, Kancak di Danau Sentarum, Kapuas, Hulu sudah bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi dengan kualitas terbaik. Produk yang dihasilkan dari tangan terampil mereka diminati banyak kalangan. Bukan hanya itu, para pembeli dan pemakai produk sangat mengagumi ketelitian, keuletan, dan kesabaran mereka dalam menganyam dan menenun. Perubahan setelah sebuah bumi datang, kita dapat pesanan yang banyak, harganya agak mahal sedikit. Dulu kan kita cuma menganyam dikar aja, tapi sekarang ada tas, ada dompet. Kerapian nyaman juga meningkat, kita kan harus dibilang, harus rapi. Nyaman semakin bagus, semakin mahal, semakin banyak yang memesat. Kita kan semakin lazir juga menganyam, kalau banyak yang pesan. Kami punya inisiatif bikin kelompok untuk anyaman. Kebetulan kelompoknya ini perempuan semua. Kami kasih nama Bur atau panjangnya Bina Usaha Rotan. Bur ini memberi pinjaman kepada anggotanya dengan dikembalikan melalui produk atau anyaman rotan itu. Tidak dengan uang ya, tapi anyaman yang dikembalikan, yang sudah berbentuk seperti anjat, tanpa bunga. Untuk DPD itu untuk membantu nyepat dipilih sama koperasi, modalnya, dikasihkan modal seperti DPD untuk masa depannya, Tuan. Sekarang sudah banyak mereka mau belajar lagi kalau di Kumpai Merah itu. Kalau ada pesanan kata mereka, bawa ke sini, kami ingin, katanya. Mau mereka sering ada pesanan, karena enak kita terus-menerus menganyam kalau ada pesanan. Borneo Chic inilah brand yang diusung oleh Craft Kalimantan. Borneo Chic yang juga unit bisnis Craft Kalimantan mulai mendesain produk-produk yang berasal dari para pengrajin di berbagai daerah ini menjadi sebuah tas-tas modern dan trendy. Selain itu, Borneo Chic juga terus melakukan promosi dan pemasaran produk-produknya. Baik di showroom Borneo Chic, outlet-outlet dan berbagai pameran di dalam negeri dan luar negeri. Selain di pasar lokal, produk hasil kerajinan mereka sekarang sudah menembus pasar nasional dan internasional. Produk mereka dijual di showroom Borneo Chic di Kemang, Jakarta. Selain itu juga dijual di beberapa outlet di Jakarta seperti di Maruko Shop, Alun-Alun Grand Indonesia dan Notemart. Produk mereka juga dipamerkan di pameran reguler seperti Inacraft, Meet the Makers, Artisan Table dan juga sebuah pameran di Jepang dan Norwegia. Dari hutan, sebuah karya dan produk dihasilkan. Dengan model kerajinan yang berkelanjutan dan menjaga hutan, sebuah produk ini bernilai tinggi. Ancaman terbesar dalam budaya menenun sebenarnya salah satunya adalah mereka kesulitan untuk memperoleh bahan pewarna alam. karena hampir semua lahan yang dulunya tempat tumbuh pewarna alam itu sekarang sudah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan sebagian besar itu sehingga alternatif yang kita lakukan bersama dengan mereka adalah kita membudidayakan tanaman pewarna alam melalui kelompok-kelompok pengrajin di tiap-tiap kampung. Saya bersama di Dusun Seat Pendek ini menanam mengkudu karena pelwarnaan alam untuk kain karena kita sekarang tidak perlu tidak banyak lagi menggunakan pewarna kimia jadi pelwarna alam ini sekarang diperbanyak gitu. Kenapa orang kampung menamatkan hutan ini karena di seputaran sini tidak ada sisa hutan lagi. dulunya memang banyak hutan yang disini cuma sekarang sudah habis dimasuki sawit sekarang inilah satu-satunya hutan yang masih tersisa dan disinilah tempat tempat pewarna nyaman-nyaman dan akar-akar yang masih bisa diambil hasilnya dari untuk orang bikin nyaman. Rencananya memang hutan ini memang tidak mau diganggu orang luar lagi jadi kenang-kenangan di masa depan untuk anak cucu kita nanti. Saya lihat dari dulu problem-problem dalam HAPK pengelolaan hasil hutan bukan kayu itu karena kelemahan di insentif untuk bulunya di masyarakat ini. Inisiatif yang dilakukan oleh KRAF Kalimantan saya pikir sangat bagus sekali. Saya kira sejalan ya program hasil hutan non-kayu untuk teman-teman dari KRAF Kalimantan sejalan dengan program pemerintah dan itu strategis karena melibatkan banyak masyarakat lokal kemudian pengrajin yang juga selain untuk meningkatkan nilai tambah HBK juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkenalkan budaya dan kerajinan yang sangat beragam di Nusantara ini. Menyelamatkan hutan dan membantu masyarakatnya. Secara tidak langsung konsumen KRAF Kalimantan telah membantu menyelamatkan hutan Indonesia dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut. Mengembalikan kebanggaan dan budaya menganyam dan menenun. Saya setuju banget dengan program KRAF Kalimantan ini karena supaya bangsa Indonesia juga melek bahwa hasil karyanya sendiri itu harusnya dia sebagai orang Indonesia yang menghargai sendiri. Jangan kita tunggu orang lain sudah menghargai atau orang lain mencuri baru kita sibuk dengan segala macam ininya minta-minta dihargai kenapa dicuri sekarang kan kita selalu komplain tapi kita kenapa tidak menjaga menjaga produk yang ada. itu重要 minчит bagi itu baik kembali untuk bagi bagi kembali bagi kembali 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 vamos kembali dalam kembali di bagi kembali 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 aku ikisi sebelum hidup trasebot dan kembali untuk akib kembali dengan mereka dan membawa basket mereka ke pasar. Untuk mendapatkan produk tenun ikat, kita mendapatkan satu motif dengan nilai filosofi yang luhur itu tidak bisa dibandingkan dengan harga yang ada di dalam kain itu. Jadi kalau menurut kami yang sudah berhari-hari interaksi, sering berinteraksi dengan para penenun, sebenarnya harga itu murah dibandingkan dengan nilai estetika yang ada di dalam kain tenun itu. Dengan mereka membeli hasil komoditi rotan, maka mereka membantu lingkungan hidup kita, membantu hutan-hutan, karena di Kalimantan ini rotan itu merambat di hutan. Jadi dengan demikian saya selaku pembangku adat, salah satu di Kalimantan Tengah, berharap betul kepada masyarakat dunia, masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menyelamatkan hutan. Mitra dan jaringan kerja kraft Kalimantan beserta dengan pengrajin tentunya masih mengharapkan dukungan banyak pihak untuk terus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!